TNI juara di lomba tembak ASAM 2015, tapi malah dihujat media Australia. Bukan rahasia umum lagi ya kak, jika kekuatan militer Indonesia disegani dunia, khususnya negara ASEAN. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemampuan TNI untuk menjuarai lomba tembak di Australia. Namun bukannya disanjung, justru media Australia malah menghujatnya. Nah, seperti apa sih kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Australian Army Skill at Armsmith atau disingkat ASAM, merupakan kompetisi keahlian menembak yang dilakukan setiap tahun oleh Angkatan Darat Australia. Dari kejuaraan ini dapat diketahui, negara mana yang mempunyai kemampuan menembak terbaik di wilayah Asia Pasifik. Nah, hingga tahun 2019, TNI sukses menjuarai kejuaraan ASAM sebanyak 12 kali berturut-turut. Namun, kemenangan pada tahun 2015 sempat membuat tim tembak dari Indonesia mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari media Australia. Padahal kala itu, TNI meraih 32 emas, 15 perak, dan 20 kerunggu, serta berhasil melampaui para penembak dari negara Australia, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Harian Herald Sun menuliskan, Indonesian marksman joint Victorian shooting competition emit tension over Bali 9 killings, yang dalam bahasa Indonesia berarti penembak G2 Indonesia ikut serta dalam kompetisi menembak Victoria di tengah tensi hukuman mati Bali 9. Mengutip isi berita tersebut, Harian ini menulis pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Miuran Sukumaran dianggap tak mengacukan keramahan tentara Australia kepada seluruh kontestan. Bali 9 adalah sebutan yang diberikan media masa kepada sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali dalam usaha menyelundukkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Australia sempat membela kedatangan tim Indonesia dalam kejuaraan menembak yang digelar sejak 1984 itu, Kak. Mereka berkilat, kejuaraan tersebut telah berlangsung setiap tahun dan tak mungkin membatalkan undangan kepada Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah menyebut hukuman mati Bali 9 dilakukan kepolisian bukan tentara. Meski begitu, pembelaan pemerintah Australia dianggap angin berlalu oleh beberapa publik. Pendiri Mercy Kempenj, Bridget Delany menyebut, keikut sertaan penembak G2 TNI sangat memalukan. Akan tetapi, hujatan media kepada TNI di Australia mulai reda. Beberapa hari berikutnya, media Helad Sun sempat menuliskan prapelaksanaan ASAM. Namun nampaknya, mereka enggan menuliskan kemenangan Indonesia yang hampir meraih semua medali di nomor menembak yang dipertandingkan. Seolah-olah mereka tak percaya, Kak, dengan kemampuan penembak G2 TNI yang berhasil menggeser tuan rumah ASAM. Mau dapat giveaway pulsa atau tisad keren sapi betina? Caranya mudah, Kak. Cukup subscribe channel sapi betina, berkomentar yang positif, serta share videonya di media sosial kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas dan IG sapi betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntut. Yuk ikutan, siapa tahu kakak dapat pulsa atau tisad sapi betina secara cuma-cuma. Channel sapi betina, bukan channel peternakan. Terima kasih telah menonton!